Hai kakak, tara tatara. Merapat. Barang baru yang lagi hangat. Alur cerita Stellar Transformation Season 4 yang sebentar lagi rilis, yuk kita bahas sampai tuntas. Semoga terhibur, gas ken. Dua pria muda berdiri di tengah rumpun bunga yang indah. Salah satunya mengenakan gaun biru tua dan ada darah di sudut mulutnya. Pria di depannya mengenakan jubah emas yang menarik perhatian dan menatapnya. Tuan, ketika saya mendengar mereka berbicara satu sama lain sekarang, saya bahkan berpikir ada kesenjangan besar di antara mereka. Tapi sekarang, ternyata satu berada pada tahap akhir jin dan sementara yang lain pada tahap awal yuanying. Kesenjangan daya tidak besar sama sekali. Tinta kilin mendecahkan lidahnya beberapa kali dan berkata dengan cara yang sama sekali tidak peduli. Singa ekstrim, sisin berkata sambil tersenyum. Kamu tidak berpikir dengan hati-hati, inki. Jika benar-benar ada kesenjangan kekuatan besar di antara mereka berdua, mengapa pria berjubah emas bernama Wang Yuan masih tidak bisa merebut biji kelas atas begitu lama? Kamu benar. Tinta kilin tiba-tiba mengerti. Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu memfokuskan perhatian mereka pada percakapan antara Li Xin dan Wang Yuan. Mata Li Xin penuh dengan ketabahan. Benar, sekolah Lian Huaku kecil, bahkan tidak masuk dalam seribu sekolah Siuxian terbaik. Ini sekecil yang Anda bisa. Kuil Kingsu Anda adalah sekolah besar, nomor satu sekolah Siuxian. Ketika kami masih di pedesaan, Anda lebih berbakat daripada saya dan saya memiliki bakat yang sangat sedikit. Kata-kata Li Xin mengandung isyarat kebencian. Sepertinya dia mengingat apa yang terjadi pada saat itu. Saya berlari ke banyak sekolah tetapi tidak ada yang menginginkan saya. Pada akhirnya hanya sekolah Lian Hua yang menerimaku tapi Anda dibawa oleh Kuil Kingsu. Anda memiliki banyak bakat, sekolah yang bagus, dan teknik yang bagus untuk berlatih sedangkan saya hanya punya sedikit bakat, sekolah yang buruk, dan teknik yang buruk untuk berlatih. Tetapi lihat diri Anda, sekarang Anda hanya sedikit di depan saya. Saya sudah mencapai puncak tahap Jin dan juga. Saya hanya selangkah lagi dari panggung Yuanying. Li Xin menata Puang Yuan dengan dingin. Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda telah rajin berlatih selama tahun-tahun ini atau tidak. Anda telah membuang-buang waktu untuk merencanakan, merampok dan membunuh orang, bukan? Kamu. Wang Yuan menunjuk Li Xin dengan marah tetapi dia terlalu marah untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat berbakat. Kuil Kingsu hanya memiliki begitu banyak murid sementara ada banyak manusia. Fakta bahwa ia mampu menjadi murid Kuil Kingsu membuktikan bakatnya. Namun, setelah bertahun-tahun, dia hanya sedikit di depan Li Xin, yang memiliki bakat sangat sedikit dan milik sekolah yang lemah. Terus berlari jika kamu punya skill. Mengapa Anda berhenti berlari kata Wang Yuan tiba-tiba mengejek. Aku tidak akan lari lagi. Li Xin berkata sambil tersenyum. Jika aku terus berlari, mungkin aku akan menghabiskan energiku. Pada saat itu, bukankah aku akan ditangkap dengan mudah olehmu sekarang? Aku masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan perlawanan terhadapmu dan bahkan untuk meledak sendiri matanya tiba-tiba menyala. Wajah Wang Yuan sedikit berubah warna. Dia hanya satu tingkat di atas Li Xin jadi jika Li Xin menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang paling penting, dia mungkin akan kehilangan nyawanya juga. Setelah semua, Yuan Ying dari murid tahap Yuan Ying masih tidak bisa meninggalkan tubuh mereka. Setelah menonton semua ini dari jauh, Qin Yu memiliki pendapat bagus tentang Li Xin. Dalam pandangannya, bakat dan teknik penting untuk jalan praktik, tetapi... ...mentalitas juga sangat penting. Li Xin telah mengalami semua jenis kesulitan sehingga mentalitasnya sudah menjadi sangat kuat. Sebaliknya, semuanya lancar bagi Wang Yuan sehingga mentalitasnya tidak terlalu banyak. Tidak heran dia hanya sedikit di depan Li Xin. Li Xin. Sebuah suara muncul dengan sangat tiba-tiba. Baik Li Xin dan Wang Yuan, yang berada di jalan buntu, mendapat kejutan di dalam. Mereka tidak bisa tidak melihat ke tempat dari mana suara itu berasal dan melihat. Seorang pria dingin berjubah hitam terbang turun dari langit. Jantung Wang Yuan berdetak kencang, pakar auranya bahkan lebih kuat dari tuannya. Master Wang Yuan baru saja mencapai tahap akhir Dong Su jadi secara alami ada kesenjangan besar antara dia dan Qin Yu. Li Xin, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Qin Yu menatap Li Xin dan berkata. Yang terakhir senang di dalam. Dia tentu bisa mengatakan bahwa pria ini jauh lebih kuat daripada dia dan Wang Yuan sehingga dia membungku dan berkata sekaligus, Senior, saya diburu oleh pencuri ini. Dia berusaha mengambil biji kelas atas saya dengan paksa. Ketika pencuri ini masih berdiri di sini, sangat sulit bagi saya untuk tenang dan menjawab pertanyaan Anda. Qin Yu hanya melihat Wang Yuan. Wang Yuan memeras otaknya dan berkata, saya adalah murid kuil Qing Su. Beberapa hari yang lalu, saya cukup beruntung mendapatkan sepotong biji kelas atas. Siapa yang mengira itu akan disambar oleh bocah ini di jalan senior, saya harap Anda dapat memperbaiki keseimbangan untuk saya. Aku akan selamanya berterima kasih padamu untuk itu. Wang Yuan membalas dengan menggigit Li Xin, tapi dia tidak tahu bahwa barusan Qin Yu mendengar semuanya dari kejauhan. Kamu sangat tak tahu malu. Li Xin berkata dengan dingin. Wang Yuan, bagaimanapun, berkata dengan tegas, Li Xin, biji kelas atas ini diekstraksi oleh saya secara pribadi, bukan tetapi Anda bahkan ingin menjebak saya. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu seperti kamu. Anda bahkan ingin menyebut hitam putih. Berisik. Qin Yu membuat lambayan tangannya. Sinar emas energi dari solar core segera merengkut tubuh Wang Yuan, menguranginya menjadi ketiadaan. Hati Li Xin melompat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Yuan akan mati dengan cara ini setelah mencapai tahap Yuan Ying. Senior, silakan bertanya kepada saya tentang apapun yang Anda suka. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu tanpa cadangan. Li Xin membungku dan berkata dengan sangat hormat. Qin Yu tiba-tiba berkata, Dengar, beberapa waktu yang lalu, istana Yin Yu dan Kuil King Su mulai menghimpun praktisi longgar dari setiap tempat dan membiarkan sejumlah besar praktisi longgar berkumpul di wilayah mereka. Apa yang terjadi sejak itu saya sepertinya mendengar Anda menyebutkan kematian beberapa ratus abadi, apa yang sebenarnya terjadi? Senior, Anda seharusnya baru saja kembali dari luar negeri. Kan Li Xin berkata sambil tersenyum, untuk beberapa alasan, sisi setan longgar dan sisi abadi longgar tiba-tiba mulai berkumpul di istana Yin Yu dan Kuil King Su, tetapi setelah itu, dua sekolah ini mulai saling membunuh. Qin Yu mengerutkan kening. Pada awalnya, hanya murid biasa yang mati. Seiring waktu berlalu, abadi longgar mulai mati juga. Banyak kesusahan pertama, kesengsaraan kedua dan kesengsaraan abadi ketiga telah terbunuh, dan bahkan beberapa kekekalan yang lepas dari kesusahan keempat telah terbunuh juga. Tidak hanya abadi longgar Kuil King Su, bahkan banyak setan longgar dari istana Yin Yu juga telah terbunuh. Li Xin tiba-tiba mengerutkan kening. Namun, kematian abadi ini sangat aneh. Beberapa menghilang begitu saja di udara tipis sementara yang lain mati saat melawan iblis longgar. Ngomong-ngomong, sepertinya banyak dari mereka yang mati karena kedua belah pihak sudah mulai saling menguji. Uji satu sama lain Qin Yu mengajukan pertanyaan lain. Li Xin menjelaskan, ini sangat sederhana. Mengapa istana Yin Yu dan Kuil King Su mengumpulkan begitu banyak iblis longgar dan dewa abadi? Mungkinkah mereka bisa membuang waktu mengisi makanan dan minuman? Mereka tentu akan saling menyerang dan bertarung. Sekarang mereka hanya menguji air. Huh, hanya beberapa ratus yang telah mati, tetapi istana Yin Yu dan Kuil King Su masing-masing telah menghimpun lebih dari 10 ribu praktisi yang lepas. Apakah beberapa ratus benar-benar berarti sesuatu? Li Xin berkata dengan tawa dingin. Saya pikir darah akan mengalir di sungai di benua tenglong ini segera. Qin Yu mengangguk. Apakah Anda memiliki peta benua tenglong? Berikan saya satu. Dia berkata dengan dingin. Li Xin menatap senior di depannya sambil bertanya-tanya dalam benaknya mengapa dia bahkan tidak memiliki peta. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan hormat menyerahkan sebuah batu giok ke Qin Yu. Tepat setelah menerimanya, Qin Yu menyapu akal sucinya dan menemukan dengan jelas fitur utama dari benua long-long. Sangat bagus. Dia membalikkan tangannya, mengambil sepotong logam biji kelas atas. Anggap ini hadiahmu. Setelah melemparkan biji kelas atas ini ke Li Xin, ia segera menghilang ke udara tipis di depan Li Xin dengan gerakan tubuhnya. Sebenarnya, dia memberi Li Xin sepotong biji kelas atas karena dia memiliki pendapat yang sangat bagus tentangnya. Sekarang Qin Yu memiliki biji dari dunia abadi, sepotong biji kelas atas tidak berarti apa-apa baginya sama sekali. Biji kelas atas Li Xin merasakan gelombang kegembiraan sambil melihat biji yang baru saja diterimanya. Ketika dia melihat ke atas lagi, Qin Yu sudah menghilang. Qin Yu, Hofei, Hei Yu, tiga bersaudara singa es ekstrim dan kilin tinta terbang di udara. Kakak, ku rasa bocah panggung jin dan benar. Sisi abadi longgar dan sisi setan longgar harus menguji satu sama lain. Bagi mereka, beberapa ratus praktisi lepas yang telah dibunuh pada dasarnya tidak menghitung apa-apa. Kata Hofei. Qin Yu perlahan mengangguk. Sepertinya mereka tidak saling menguji. Saya selalu memiliki perasaan seperti itu. Katanya tidak pasti. Tepat setelah itu, dia melemparkan kepalanya, berkata sambil tersenyum. Karena aku tidak bisa memahaminya, aku hanya akan berhenti berpikir. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, kakak. Mari kita melakukan pembunuhan besar-besaran. Lagi pula, bukankah kita memiliki rumah abadi Qin Yu setelah pembunuhan? Kami akan segera bersembunyi di mansion. Ketika pencarian kami di luar telah meredah, kami akan melanjutkan pembunuhan lainnya. Ini akan luar biasa, bukan? Mata Hofei berkilauan. Hei Yu tidak mengatakan apa-apa selain matanya juga berkilauan. Tuan, itu bukan ide yang bagus. Kata si Qin. Kurang ajar kau mengapa itu bukan ide yang bagus. Bahkan kesusahan ke-12 abadi longgar dapat menghancurkan mansion abadi Qin Yu ini. Apa yang harus ditakuti Hofei berkata dengan marah? Fei Fei, Qin Yu menghentikannya. Kamu bisa melanjutkan, si Qin. Si Qin berkata dengan anggukan, Tuan, menurut pendapat saya, sisi abadi yang longgar dan sisi setan yang longgar masing-masing telah kehilangan beberapa ratus pasukan sehingga mereka sudah seperti air dan api. Mereka bahkan harus memasang semua jenis perangkap di markas mereka untuk musuh yang akan datang untuk membunuh mereka. Jika kita pergi ke sana, sangat mungkin kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Qin Yu mengangguk setuju. Dia juga memikirkan hal ini. Sekarang kuil King Su dan istana Yin Yu harus dijaga ketat dan semua jenis perangkap bahkan harus diletakkan. Semua jenis perangkap kamu idiot, si Xin. Tentu saja aku tahu bahwa ada jebakan, tapi pikirkan saja, tidak peduli seberapa hebatnya mereka. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap kakak laki-laki saya, King Yu Immortal Mansion, Ho Fei, tampaknya agak tidak sabar. Yang paling ia inginkan adalah pembunuhan. Qin Yu merenung sejenak. Baiklah, biarkan seperti ini. Pertama, kalian semua akan pergi ke King Yu Immortal Mansion untuk beristirahat sejenak. Saya akan berpura-pura menjadi siu zenis yang normal dan pergi ke kuil King Su untuk memata-matai sendirian. Jangan khawatir, Fei-Fei. Setelah mengungkitnya, aku pasti akan membiarkanmu melakukan pembunuhan besar-besaran sesuka hatimu. Ho Fei dan yang lainnya segera menghilang ke udara. Mereka telah memasuki rumah abadi King Yu. Begitu King Yu berpikir tentang klan Qin yang hampir musnah dan penjaga wanita cantik yang menunggu dan setia dari pangeran Yus Mansion, yang semuanya sudah mati, dia tidak bisa menahan perasaan keinginan membunuh yang melonjak dalam dirinya. Wu Kong Sui, Ming Liang, kamu menyebabkan bencana itu dan sekarang kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Dia terbang lurus menuju kuil King Su seperti seberkas cahaya. Benua Teng Long sangat besar. Masih di musim panas di bagian utara benua tetapi bagian selatan benua sudah di musim dingin. Gunung King Su berada di tempat yang jauh. Saat ini, dunia di sini adalah hamparan putih yang luas. Salju turun deras dari seluruh langit seperti bulu angsa. Qin Yu adalah titik hitam di tengah kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ketika dia mendekati Gunung King Su, kecepatan terbangnya mulai melambat. Tiba-tiba, perhatiannya tertarik oleh titik api di bawah. Orang tua itu adalah seorang ahli. Dia merasa bahwa pria tua berambut putih ini tidak sederhana. Di kaki Gunung King Su, ada api unggun di bawah pohon besar berdaun lebat dengan seorang pria muda yang kuat dan seorang pria tua berambut putih di sisinya. Kakek, ambil ini. Pemuda tangguh itu memberikan paha panggang pada pria tua berambut putih itu. Ini adalah rusa putih yang aku buru sekarang jadi dagingnya masih segar. Pria tua berambut putih kemerahan itu menerima daging rusa dengan tersenyum dan menggigit dengan penuh semangat. Um, rasanya sangat enak. Adik kecil, Anda tinggal di kaki Gunung King Su sehingga Anda harus menjadi murid Kuil King Su. Kan tetapi mengapa tingkat kekuatan Anda sangat rendah Anda bahkan belum mencapai tahap jindan. Pemuda yang kuat itu berkata dengan senyum yang dipaksakan, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan Kuil King Su saya bisa mencapai level siantian hanya berkat teknik latihan yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh ayah saya. Selain itu, saya sudah terlalu tua untuk diterima oleh sekolah manapun. Pria tua berambut putih itu mengangguk dan menatap pria muda yang kuat itu dengan persetujuan. Adik kecil, mentalmu sangat baik. Saya sudah makan kaki rusa Anda jadi saya tidak punya pilihan selain untuk membantu Anda. Ambil kartu otoritas ini. Kemudian Anda dapat langsung pergi ke sekolah Ziyang, biarkan para anggotanya melihat kartu ini dan beritahu mereka bahwa Anda ingin menjadi murid sekolah Ziyang. Anda pasti akan diterima. Pria muda yang kuat senang sekaligus. Dia pasti bisa mengatakan bahwa pria tua berambut putih di depannya itu kemungkinan besar adalah anggota senior sekolah Ziyang. Um, kartu otoritas ini hanya bisa membuatmu bergabung dengan sekolah Ziyang. Melihat kamu sangat bahagia, hari ini aku akan memberimu senjata suci yang dulu aku gunakan. Pria tua berambut putih itu berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, cahaya berkedip di tangannya. Orang tua ini bukan orang biasa. Dia adalah pendeta Ziyang dari sekolah Ziyang, seorang praktisi longgar kesusahan ke-10 dari generasi yang sama dengan pendeta Ziyang. Pada dasarnya tidak perlu banyak bicara tentang seberapa tinggi statusnya. Oh, seseorang akan datang pria tua berambut putih itu melirik Kin Yu. Di langit, hati Kin Yu tidak bisa membantu melompat. Namun, tepat pada saat ini, sinar cahaya yang tidak jelas muncul tiba-tiba. Uff, sebuah tangan menembus perut pendeta Ziyang. Melihat tangan merah darah itu membuat senior di depannya melambung, lelaki muda yang kuat itu ketakutan. Tangan yang berlumuran darah memegang Yuanying, yang merupakan Yuanying pendeta Ziyang. Wuhei, kamu berani membunuhku Yuying yang mulia Ziyang meledak. Penyerang tidak lain adalah Wuhei. Sambil memegang Yuanying pendeta Ziyang di tangannya, dia berkata sambil tertawa, omong kosong, tidak ada orang yang tidak berani kubunuh. Kesengsaraan ke-10 yang longgar Yuanying abadi harus sangat bergisi. Setelah mengatakannya, dia melemparkan Yuanying ke mulutnya dan memakannya langsung, menciptakan beberapa celah dalam prosesnya. Semua ini membuat mata pria muda yang kuat itu keluar dari kepalanya. Wuhei memandang Kin Yu dari kejauhan, panggung duji tengah terlalu lemah. Setelah itu, dia bahkan berkata dengan tawa keras, kuil Kinsu yang tidak punya perut, hari ini aku sudah makan kesusahan ke-10 yang longgar Yuanying abadi. Lain kali, ini akan menjadi kesusahan ke-11, haha. Dia kemudian terbang seperti seberkas cahaya dengan gerakan tubuhnya. Wuhei benar-benar sombong. Meskipun dia memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk berteleportasi, dia hanya terbang dengan cara yang normal alih-alih menggunakan teleportasi. Jelas dia ingin memberi musuh kesempatan untuk mengejarnya. Wuhei, bahkan tidak berpikir kamu bisa melarikan diri. Suara marah mengaum di gunung Kinsu. Sinar cahaya merah kemudian menembak jatuh. Salju di gunung Kinsu benar-benar meleleh kemanapun ia pergi. Menonton segala sesuatu dari cakrawala, Kin Yu mengerutkan kening, apa yang terjadi mengapa situasinya berkembang secara berbeda dari yang saya harapkan seharusnya tidak seperti ini. Wu Kong Sui dan Ming Liang harus tahu rahasia diagram surga Sundering sehingga mereka tidak akan bertindak begitu konyol. Tapi apa yang terjadi dengan Wuhei ini? Gunung Kinsu, Istana Surgawi. Di aula utama, hanya ada Pendeta Ming Liang, Pendeta Ming San, Pendeta Lan Bing dan Sui Yu Yang. Keempat orang ini semua melihat pintu masuk aula utama. Gelombang demi gelombang niat membunuh keluar dari tubuhnya, Pendeta Chi yang berlari dengan marah ke aula utama Istana Surgawi sambil mengutuk dengan mulutnya, Wuhei, suatu hari aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalas saudara Junior Chi Yan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Pendeta Ming Liang, yang duduk di bagian yang lebih tinggi dari aula utama, berkata dengan marah, Pendeta Ming Liang, aku benar-benar tidak tahan lagi. Hanya dalam setengah bulan terakhir, beberapa ratus abadi longgar telah terbunuh. Selain itu, musuh telah secara khusus memilih yang kuat untuk dibunuh kakak Junior saya Chi Yan adalah kesusahan ke-10 yang longgar, tetapi dia masih terbunuh oleh Wuhei. Ini sama tak tertahankannya. Yang Mulia Ming Liang, kita harus memberi pelajaran pada para iblis longgar itu. Tenang, Yang Mulia Chi Yang. Kata Pendeta Ming Liang dengan acuh tak acuh. Mendengar Pendeta Ming Liang masih berkata begitu, Pendeta Chi Yang akhirnya tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Tenang-tenang pantatku kakak Junior Anda tidak terbunuh jadi tentu saja Anda bisa tetap tenang. Jika saya tenang lagi, siapa yang tahu berapa banyak abadi longgar sekolah Xi yang saya akan kehilangan Anda tahu. Dalam setengah bulan terakhir, hanya beberapa dari dewa abadi yang terbunuh adalah anggota kuil kingsu Anda, tetapi kebanyakan dari mereka adalah milik sekolah kami. Energi berapi-api Yang Mulia Chi Yang muncul keluar dari seluruh tubuhnya. Pendeta Ming Liang mengerutkan kening, matanya berkedip karena kedinginan. Di satu sisi, Pendeta Ming San berdiri dan berkata, Yang Mulia Chi Yang, Anda seharusnya tidak membiarkan kebencian menutupi pikiran Anda. Mungkinkah Anda tidak tahu rahasia diagram surga sundering hanya sedikit dari kita yang tahu rahasia ini? Karena Anda sudah tahu rahasianya, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada abadi longgar selain beberapa di tempat ini yang tahu tentang hubungan antara heaven sundering diagram dan ni yang realem. Mereka banyak abadi longgar biasa tahu bahwa diagram surga sundering adalah penting, tetapi mereka tidak tahu mengapa diagram itu penting. Sue Yu Yang dari sekolah Lanyang, yang alisnya seputih salju, juga mengatakan, Pikirkan baik-baik, Pendeta Chi Yang. Diagram surga sundering ini terkait dengan realem ni yang. Untuk membuka realem ni yang, tiga diagram harus dirakit. Selama kita memiliki diagram surga sundering, kita benar-benar akan memiliki andil dalam memasuki alam ni yang, jadi sama sekali tidak layak mempertaruhkan nyawa praktisi yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan diagram lain. Tentu saja aku tahu ini, kata Pendeta Chi Yang dengan marah. Tapi mengapa setan-setan longgar itu selalu mengirim para ahli untuk membunuh makhluk abadi kita? Pendeta Lan Bing berkata dengan cemberut, Pendeta Chi Yang, belum lama ini, seseorang dari istana Yinyu datang dan berkata bahwa Anda juga telah pergi dan membunuh orang-orang mereka. Apakah kamu melakukan itu? Aku tidak, kata Pendeta Chi Yang dengan marah. Aku tidak begitu bodoh. Mereka memfitnah saya. Orang lain tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu temperamen Pendeta Chi Yang. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia diam-diam pergi dan membunuh beberapa setan longgar dari istana Yinyu untuk melampiaskan kemarahannya atau tidak. Baiklah, mari kita berhenti bicara. Mulai sekarang, saya pribadi akan menonton Gunung Kingsu. Singkatnya, diagram surga sundering ini harus diletakkan di istana surgawi. Dengan perlindungan dari sepuluh formasi ilusi pembangunan, pada dasarnya tidak mungkin bagi para iblis longgar untuk masuk. Kata Pendeta Ming Liang dengan dingin. Dia melirik orang lain, matanya secara khusus berhenti pada Pendeta Chi Yang. Saya peringatkan Anda, jika ada di antara Anda yang keluar dan terbunuh oleh musuh, jangan salahkan siapapun saat itu. Apalagi, ketika pemberita dari dunia abadi turun, mungkin para pemberita dari dunia yang berbeda akan berjuang untuk harta ni realem. Jika kita beruntung, kita akan bisa mendapatkan beberapa harta, tetapi jika tidak, kita akan menjadi bidak catur mereka. Tidak ada gunanya membuat puluhan ribu praktisi lepas menumpahkan darah untuk ini. Pendeta Chi Yang, Sue Yu Yang dan yang lainnya semua terdiam. Mereka tidak akan membiarkan pemberita dunia abadi mendengar kata-kata ini, tetapi mereka memahami alasan ini. Pemberita dunia abadi akan turun, demikian juga para pemberita dunia iblis dan dunia iblis. Para bentara dari dunia yang berbeda pasti akan lebih kuat dari orang-orang seperti pendeta Mingliang. Ketika saatnya tiba, berjuang untuk harta ni realem pasti akan menjadi urusan mereka sendiri, sementara orang-orang seperti pendeta Chi yang akan menjadi bidak catur. Apakah itu layak mempertaruhkan nyawa para dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk harta yang tak dapat diperoleh di alam ni yang? Tentu saja tidak. Beberapa pendeta ini semua memahami alasan ini. Wu Kong Sui juga harus memahami alasan ini, tetapi mengapa orang-orangnya selalu datang dan membunuh makhluk abadi, terutama Wu Hei kawan itu. Sebagian besar orang mati yang mati dibunuh olehnya. Kata pendeta Chi yang dengan marah. Pendeta Mingliang terdiam. Itu benar. Orang-orang seperti Wu Kong Sui harus memahami alasan ini. Harta dari alam ni yang dicari oleh semua pemberita dunia yang berbeda, yang pasti akan memperjuangkan harta itu. Memperoleh diagram surga Sundering sudah cukup baik, mengapa mereka harus begitu siap untuk mempertaruhkan hidup mereka berjuang untuk orang lain. Wu Kong Sui, mungkin kawan itu tidak peduli tentang kehidupan iblis longgar itu sama sekali. Sui Yu yang tiba-tiba berkata. Pendeta Mingliang dan yang lainnya terkejut di dalam. Benar, Wu Kong Sui jelas bukan setan longgar dari sekolah manapun di benua Teng Long. Dia hanya iblis lepas independen, seperti Wu Hei. Mereka berdua seharusnya tidak peduli tentang kehidupan setan longgar Long Teng. Orang-orang seperti Pendeta Mingliang peduli tentang kehidupan beberapa puluh ribu orang abadi yang berkeliaran, tetapi apakah Wu Kong Sui dan Wu Hei peduli dengan setan longgar di bawah mereka? Jika Wu Hei atau Wu Kong Sui datang ke sini, saya pribadi akan beraksi. Baiklah, kalian semua harus pergi dan istirahat dulu. Pada akhirnya, Pendeta Mingliang hanya memberikan perintah ini. Mengendarai pedang abadi, Kin Yu menembus langit. Kin Yu tahu rahasia diagram surga Sundering dan bahwa tiga diagram harus dirakit agar bermanfaat. Salah satu diagram berada di tangan klan naga, yang memiliki kesusahan super ke-12 binatang kesukuan naga emas bercakar 5, sehingga pasti tidak ada yang bisa merebut diagram ini. Kin Yu selalu berpikir bahwa setan longgar dan abadi longgar tidak akan saling bertarung dengan bodoh kecuali situasi yang tidak normal muncul. Tapi sekarang sepertinya semuanya benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Apa yang sebenarnya terjadi juga, bahkan beberapa iblis longgar dari istana Yinyu telah mati juga. Mungkinkah, orang lain telah mengaduk-aduk dalam gelap dia menebak dalam benaknya. Sekarang dia hanya bisa melihat satu penjelasan untuk situasi saat ini, yaitu, kekuatan lain telah menggerakkan semuanya dalam kegelapan. Mungkinkah itu klan naga? Kin Yu mempertimbangkan untuk beberapa waktu tetapi tidak memiliki cara untuk memastikan. Pada akhirnya, dia terbang sangat cepat menuju istana Yinyu. Setelah mengetahui posisi kasar kuil King Su, dia siap untuk mengintai istana Yinyu. Sekarang dia sangat cepat sehingga dia tiba di luar istana Yinyu dalam waktu kurang dari sehari. Istana Yinyu juga terletak jauh di pegunungan. Sekarang mengirimkan aura mengerikan yang bisa dirasakan dari jauh. Itu adalah aura gabungan iblis longgar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Aura gabungan dari beberapa puluh ribu iblis lepas di istana Yinyu bahkan lebih unggul dari milik pulau Peng Iblis. Kin Yu diam-diam mengevaluasi aura. Dia berada di luar istana Yinyu saat ini sehingga dia hanya bisa menggunakan matanya untuk melakukan pengamatan kasar terhadap lingkungannya dan arahan kemudian menghafalnya. Sementara dia mengamati dengan ama. Tiba-tiba, di arah istana Yinyu, kekaburan membumbung ke langit sangat cepat dari istana Yinyu. Ketika sedang dalam proses melayang ke langit, siluet itu tiba-tiba masuk ke istana Yinyu lagi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu melonjak ke langit lalu bergegas kembali ke istana Yinyu. Selama periode yang sangat singkat ini, ia menyerang setidaknya sekitar beberapa ratus kali. Itu menyerang paling tidak beberapa ratus kali. Yinyu kaget di hatinya. Kecepatan itu benar-benar terlalu cepat. Dibandingkan dengan kekaburan itu, sekarang dia bahkan tidak sepersepuluh cepat. Yinyu tidak bisa melihat dengan jelas berapa kali Blur menyerang sama sekali dan hanya berhasil menghitung beberapa ratus kali. Bahkan, Blur itu menyerang bahkan lebih dari itu. Wu Kong Sui, Wu Hei membunuh pendeta Cian dari sekolah Ziyang Jadi kali ini saya telah membunuh seribu setan lepas. Sekarang kita bahkan bersama satu sama lain. Jika pihak Anda menyerang kami lagi, jangan salahkan saya karena kejam dan tanpa ampun. Begitu suara berhenti, siluet itu berubah menjadi kabur dan menghilang dari bidang fisik Yinyu. Yang Mulia Ming Liang begitu agung. Kinyu kaget di dalam. Dia melihat dengan jelas bahwa dari awal hingga akhir, pendeta Ming Liang tidak menggunakan teleportasi sama sekali. Dia hanya menggunakan kecepatan yang mencengangkan itu, baik saat menyerang atau ketika pergi dengan santai. Kinyu benar-benar tidak menyadari bahwa umumnya sangat sedikit dewa longgar menggunakan teleportasi dalam pertempuran karena jika musuh menyebabkan ruang bergetar saat mereka berteleportasi, mungkin mereka akan berteleportasi langsung ke dalam keretakan spasial, yang pasti akan membunuh mereka. Karena itu, kecepatan sangat penting dalam pertempuran. Ketika pendeta Ming Liang baru saja terbang, siluet merah darah muncul di langit. Setelah beberapa saat, beberapa siluet lainnya muncul di samping siluet merah darah. Ekspresi Wu Kong Sui tidak sedap dipandang, Ming Liang, kau sudah berlebihan. Wu Hei, apakah Anda benar-benar membunuh pendeta Cian dari sekolah Ziang apakah kamu begitu bodoh tidak ada gunanya membuat puluhan ribu praktisi lepas terlibat dalam pertempuran berdarah untuk diagram surga Sundering. Wu Kong Sui menatap marah pada Wu Hei. Setan api juga melihat Wu Hei. Yang terakhir berkata dengan marah, saya tidak. Saya tidak membunuh pendeta Cian Wu Kong Sui, kau lebih kuat dariku, tapi kau bertindak terlalu jauh dengan menyimpulkan bahwa aku telah membunuh pendeta Cian hanya berdasarkan kalimat yang diucapkan oleh pendeta Ming Liang itu. Dame Lian Yue juga berkata, Wu Kong Sui, belum lama ini, kakak laki-laki Wu Hei dan saya bersama. Kami mengobrol sepanjang waktu. Kakak laki-laki Wu Hei tidak pergi ke kuil King Sui untuk membunuh orang sama sekali. Mungkinkah dia dijebak kata Fire Devil dengan tawa dingin. Mata damai Lian Yue berkedip dengan dingin, mungkin. Seseorang telah secara diam-diam mengaduk semuanya. Bahwa Wu Hei sebenarnya adalah seorang penipu. Plus, pendeta Ming Liang ini sangat mungkin penipu juga. Setan api meledak tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar atau sesuatu. Tawanya terdengar sangat arogan, penipu. Lian Yue, apakah kau sudah gila pendeta Ming Liang berlatih Stellar Ignition Arc sehingga energinya sangat terkonsentrasi dan kecepatannya juga sangat cepat? Dalam hal kecepatan saja, bahkan Lord Wu Kong Sui sedikit lebih lambat darinya. Wu Kong Sui mengangguk, jika saya hanya mengandalkan kecepatan tanpa mencoba segala cara untuk menghalangi dia, saya sedikit lebih lambat dari pendeta Ming Liang. Lian Yue, apakah kamu mendengar itu mengingat kecepatan pendeta Ming Liang? Di seluruh dunia fana, saya hanya bisa melihat dua orang yang bisa melampaui dia, satu menjadi pemimpin klan naga dan yang lainnya adalah Zhong Jue dari Pulau Peng Penganiayaan, yang dikenal sebagai nomor satu speedster. Setan api memandang damai Lian Yue sambil tertawa dingin. Lian Yue, Anda tidak akan berpikir dua tembakan besar seperti pemimpin klan naga dan penguasa Pulau Peng Iblis telah melakukan hal yang teduh seperti mengaduk-aduk digelapkan. Damai Lian Yue membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Pemimpin klan naga dan tuan dari Pulau Peng Iblis memegang posisi terhormat bagaimana mereka bisa melakukan hal yang teduh seperti itu. Baru saja kalian sudah mengalami kecepatan pendeta Ming Liang itu. Tak satu pun dari kami yang bisa mengikutinya. Jadi, kawan itu Pastor Ming Liang. Fire Devil berkata positif. Tepat pada saat ini, tujuh atau delapan setan longgar dari kesusahan kesembilan dan kesengsaraan kesepuluh melayang. Lord Wu Kong Sui, kita tidak bisa terus menahan diri. Beberapa ratus setan longgar sudah mati sebelumnya. Tapi kali ini pendeta Ming Liang bahkan secara pribadi beraksi dan membunuh seribu lagi dalam waktu singkat. Jika ini terus berlanjut. Bagaimana saudara-saudara setan yang longgar itu merasa cukup aman untuk tinggal dan melindungi istana yinyu iblis longgar kesusahan kesepuluh berkata dengan tergesa-gesa. Itu benar. Jika ini terus berlanjut, iblis longgar itu pasti akan ketakutan dan mungkin meninggalkan istana yinyu secara langsung. Setan kesusahan longgar kesepuluh lainnya terbang dari bawah dan berkata dengan hormat kepada damai Lian Yue, Nyonya. Barusan beberapa puluh setan lepas berkata mereka ingin meninggalkan istana yinyu. Kami berusaha meyakinkan mereka untuk tetap tinggal. Memang, iblis longgar telah terbunuh berulang kali sehingga beberapa yang tidak kuat takut. Setelah semua, istana yinyu tidak memiliki formasi sekuat formasi ilusi pembangunan sepuluh kuil kingsu. Matanya berkedip dengan dingin, damai Lian Yue berkata dengan dingin, Tuan Wu Kong Sui, saya pikir. Kita tidak boleh diam. Gunung kingsu itu memiliki formasi ilusi pembangunan sepuluh sehingga mereka dapat mempertahankannya. Tapi kami tidak memiliki formasi defensif kaliber yang sama. Karena itu, kita harus memimpin beberapa puluh ribu setan lepas untuk menyerang gunung kingsu secara langsung. Setan api juga berkata dengan anggukan, itu benar. Jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita menduduki gunung kingsu langsung kemudian mengelilingi Heavenly Palace. Saya ingin melihat apakah mereka yang abadi dapat bersembunyi di istana itu di bawah perlindungan formasi ilusi pembangunan sepuluh selamanya. Wu Kong Sui merenung sebentar lalu tersenyum. Dia bukan setan longgar dari sekolah manapun di benua Tenglong sehingga bahkan jika banyak setan longgar mati, ini tidak akan berarti apa-apa baginya. Apakah tidak luar biasa untuk melakukan pembunuhan besar-besaran? Wu Kong Sui mempraktekkan jalan setan darah sehingga dia sangat mencintai pembantaian. Segera setelah dia membayangkan adegan di mana puluhan ribu praktisi lepas saling bertarung dan darah mengalir di sungai, dia menjadi bersemangat. Baik, mata Wu Kong Sui memerah. Yang mulia Ming Liang bahkan mencoba menggertak kita, jadi sekarang dia tidak bisa menyalahkan kita karena kejam. Mereka memiliki formasi ilusi pembangunan 10, kan biarkan mereka bersembunyi di dalamnya. Kami akan membunuh murid biasa dari kuil King Su di luar formasi terlebih dahulu, bahkan mereka semua. Saya ingin melihat apakah pendeta Ming Liang masih bisa duduk dengan tenang. Mata setan besar longgar lainnya semua berkilauan dengan keganasan. Mereka sudah memiliki cukup banyak keluhan yang ditekan selama periode waktu ini. Sebagai iblis longgar, mereka sangat jahat. Qin Yu dapat melihat beberapa setan besar longgar berdiskusi satu sama lain dari kejauhan, tetapi dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan sama sekali karena Wu Kong Sui sudah menyiapkan mantra pembatasan kecil di sekitar mereka tepat di awal diskusi. Setelah menerima perintah dari Wu Kong Sui, iblis longgar kesusahan ke-10 itu terbang turun langsung. Hanya dalam beberapa saat, berbagai hore dan teriakan haus darah muncul di seluruh gunung tempat istana Yinyu berada. Semua iblis longgar ini sangat pembunuh sehingga serangan menyelinap dan pembunuhan yang dilakukan oleh para ahli abadi longgar selama periode waktu ini telah mengisinya dengan amarah. Sekarang, mengetahui bahwa mereka semua akan pergi dan menyerang gunung King Su, mereka menjadi bersemangat. Seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Bunuh, bunuh, bunuh semuanya, haha. Besiaplah untuk dibantai, gunung King Su. Berbagai iblis longgar berteriak dengan gembira seperti orang gila. Berbagai suara muncul di istana Yinyu satu demi satu. Mendengar kata-kata ini dari kejauhan, Kin Yu sekarang tahu apa yang akan terjadi. Perang besar akan pecah aku bahkan tidak perlu mengaduk semuanya. Mungkin seseorang sudah melakukannya. Apapun yang terjadi, pendahuluan ke langkah pertama rencana telah berhasil. Kin Yu melihat istana Yinyu. Di matanya, istana Yinyu tampaknya dibakar oleh api mengerikan. Oke kakak terima kasih semoga terhibur. Terima kasih telah menonton!